Orang tua ceroboh yang muncul entah dari mana sebenarnya adalah seorang kaisar prajurit. Kata-katanya sangat sombong, dan dia memaksa pria parubaya itu mundur beberapa meter dengan satu gerakan. Hal ini membuat pria parubaya itu merasa ingin muntah darah. Ekspresinya terus berubah, terkadang hijau dan terkadang ungu. Dia terengah-engah, tidak tahu harus berkata apa. Dia memelototi Wang Yan dengan tajam, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte api mengamuk, siapa sangka orang ini akan datang? Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum jelek. Jadi ini senior Dongfang, saya tidak menyangka Anda akan datang ke kerajaan Tian Feng kami. He he, aku penasaran apa yang membawamu ke tempat kecil kami ini? Orang yang baru saja tiba adalah Dongfang Miuhau yang terkenal di perbatasan utara, salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik dari sekte api mengamuk. Seperti namanya, dia sombong, dan kebanyakan orang tidak ingin memprovokasi dia. Bahkan di sekte api mengamuk, orang-orang itu menjaga jarak hormat darinya. Nama ini sempat membuat banyak orang tak tahu harus tertawa atau menangis, namun pada akhirnya namanya pun tersebar luas. Itu karena kekuatannya yang gagah berani dan gayanya yang sombong. Memikirkan apa yang telah dilakukan orang ini di masa lalu dan betapa protektifnya dia, pria parubaya dari Gunung Donglin tidak bisa menahan nafas, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia takut lelaki tua ini akan memulai perkelahian jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Dia bukan tandingannya, dan jaraknya terlalu besar. Apa maksudmu dengan itu? Aku membawa muridku yang berharga kembali mengunjungi keluarga ku. Apa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Pergi dari pandanganku, atau kamu ingin aku memulai perkelahian? Dongfang Miuhau mendengus dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hal ini membuat pria parubaya dari Gunung Donglin merasa semakin getir. Wajahnya pucat. Kemanapun dia pergi, dia selalu diperlakukan dengan hormat. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan hanya bisa berjalan ke arah belakang. Batuk, batuk, batuk. Siapa? Siapa itu tadi? Apakah saudara laki-laki murid saya diintimidasi di sini? Sekelompok lelaki tua yang tidak tahu malu, beraninya kamu mengancam muridku. Anda tidak ingin hidup lagi, bukan? Cepat serahkan anak itu padaku. Kalau tidak, keluarga apapun ini akan hilang hari ini. Kata Dongfang Miuhau dengan arogan sambil melihat ke arah panggung. Berdiri di sampingnya, wajah Wang Yan menegang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa Tuhan murahannya ada di sini? Bukankah aku sudah menyuruhnya menungguku di luar kota? Sekarang, diperkirakan dalam waktu dua hari lagi, Clear Breeze City akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Memikirkan hal itu, bahkan orang yang tidak peka seperti Wang Yan tidak bisa menahan rasa malu. Tapi dengan sangat cepat, setelah menerima pandangan dari lelaki tua itu, dia melangkah maju ke panggung dan membawa Wang Chen yang pucat dan terluka parah kembali ke panggung. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Suasana tidak lagi mencekam seperti dulu, namun kini terasa canggung. Tidak ada yang berani berbicara. Banyak orang menutup mulutnya, takut tertawa terbahak-bahak. Sungguh sial bagi klan Han bertemu orang seperti itu. Lebih buruk lagi, Gunung Dong Lin telah terseret ke dalam masalah ini dan dipermalukan tanpa alasan. Wang Yan, bocah nakal, apa yang aku ajarkan padamu? Jika seseorang berani memukul Anda dengan satu pukulan, Anda membalasnya dengan sepuluh pukulan. Jika dia berani menyakitimu, kuliti dia hidup-hidup. Sialan, bocah nakal, kau sungguh memalukan bagiku. Siapa yang ingin kamu bunuh tadi? Beritahu saya. Melirik Wang Chen yang terluka, Dong Fang Niwau mengalihkan pandangannya kembali ke Wang Yan dan berteriak dengan putus asa. Aku akan melakukannya sendiri. Berbicara tentang tetua agung klan Han, mata Wang Yan menjadi dingin dan dia berkata dengan lembut. Dia kemudian berjalan ke depan, aura pembunuhnya memenuhi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Suasana santai kembali membeku. Semua orang mengira masalah ini akan berlalu begitu saja. Siapa sangka lelaki tua yang muncul itu bahkan lebih mendominasi dari Wang Yan. Jahe semakin pedas seiring bertambahnya usia. Kakak, Wang Chen yang sangat lemah duduk di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia merasakan aura pembunuh datang dari Wang Yan. Jangan khawatir, langit tidak akan runtuh. Berbalik kembali untuk melihat Wang Chen, Wang Yan meyakinkannya. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan tiba di panggung dalam sekejap mata. Kamu, apa yang kamu inginkan? Keluarga Hanku. Melihat Wang Yan berjalan mendekat, kepala keluarga-keluarga Han, ekspresi hantian Ren berubah drastis. Dia berteriak dengan suara rendah, tapi jelas dia tidak lagi percaya diri. Untuk apa kamu berteriak? Anda ingin mati bersama? Sial! Ayah ini belum pernah melihat orang yang ceroboh sepertimu. Aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Dongfang Miuhau berteriak dari belakang. Seperti Auman Singa, gelombang kejut tak berbentuk menyerbu ke arah hantian Ren. Saat gelombang kejut mendekat, hantian Ren benar-benar terlempar olehnya, menyebabkan gelombang seru terdengar. Jelas sekali betapa mengerikannya gelombang kejut itu. Aku sudah bilang bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Wang Yan berkata dengan acu tak acu saat dia tiba di atas panggung dan melihat ke arah tetua agung, yang terbaring di tanah pada nafas terakhirnya. Aura pembunuh begitu kuat sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar bergerak ke samping, meninggalkan pusat kosong dan tetua agung yang terus-menerus mundur dengan ketakutan di matanya. Wang Yan, kamu, apakah kamu lupa siapa yang menangkap Wang Chen ketika keluarga Wang dihancurkan? Di belakangnya, tetua ketiga mendukung tetua kedua yang terluka parah sambil berteriak panik. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikan ini dan hanya bisa berharap bahwa bantuan ini akan mampu menyelamatkan nyawa tetua agung. Kalau tidak, jika tetua agung keluarga Han terbunuh di depan semua orang, bagaimana keluarga Han masih punya wajah untuk berdiri di kota Clearbreeze? Kebaikan, keluarga Han Anda layak disebut bantuan. Apakah Anda lupa bagaimana keluarga Wang saya membantu keluarga Han Anda di masa lalu? Bagaimana keluarga Hanmu membalas kami? Keluarga Wangku hancur dan keluarga Hanmu mengambil Chen kecil. Itu benar, itu bantuan, tapi apa yang kamu lakukan? Anda meninggalkan dia dan bibi saya di halaman, tidak peduli dengan kehidupan mereka. Ketika Little Chen tidak dapat memadatkan energi eterealnya, apa yang Anda lakukan? Sarkasme, menindas dan merayu. Apalagi, oh benar, untuk bangkit, keluarga Han menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Wangku. Orang itu seharusnya adalah Hantian Ren, putrimu kan. Dan pada akhirnya, keluarga Wang hancur dan Chen kecil tidak dapat menyingkat energi eterealnya. Apa yang dilakukan keluarga Hanmu? Keluarga Hanmu ingin memutuskan pernikahan. Hahaha, putuskan pernikahan. Lelucon yang luar biasa. Demi bibiku, Chen kecil menerima penghinaan itu. Apakah semua ini sebuah kebaikan? Jangan mencoba membicarakan bantuan menjijikan seperti itu padaku. Keluarga Wangku dan keluarga Han tidak akan ada hubungannya satu sama lain mulai hari ini dan seterusnya. Memikirkan penghinaan yang dialami adik laki-lakinya selama dua tahun terakhir, suara Wang Yan bergetar. Pria yang selalu menunjukkan sisi kuatnya ini menunjukkan sisi gila dan lemahnya di depan semua orang untuk pertama kalinya. Matanya basah dan tubuhnya gemetar. Kakak, tidak, jangan menangis. Anda mengatakannya sebelumnya, orang-orang dari keluarga Wang saya menumpahkan darah tetapi tidak menangis. Meski tubuhnya lemah, Wang Chen telah melihat semuanya dengan jelas. Melihat kakak laki-lakinya dalam keadaan seperti itu karena dia, hatinya sakit. Suaranya sangat menyedihkan. Angin dingin berdesir. Pada saat ini, pemandangannya sangat tenang. Mereka yang datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut sepertinya baru mengetahui cerita di dalamnya. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Ketika mereka melihat pemuda yang terluka parah di bawah panggung, mereka sepertinya memahami sesuatu. Seketika, tatapan mereka terhadap keluarga Han dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Apa gunanya memiliki keluarga yang tidak tahu berterima kasih? Mendengar perkataan Wang Chen, tubuh Wang Yan bergetar hebat. Mengambil nafas dalam-dalam, matanya kembali dingin. Berbalik, dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Poci. Darah segar berceceran dan angin dingin menderu-deru. Mata tetua pertama terbuka lebar. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di sini. 42. Datang ke sisi Wang Chen, Wang Yan menggendong Wang Chen di punggungnya dan berkata dengan lembut, Chen kecil, ayo pergi. Gerakannya sangat hati-hati. Pada saat ini, tidak ada jejak arogansi sombong dari sebelumnya. Saat ini, dia hanyalah kakak laki-laki Wang Chen, kakak laki-laki yang sangat menyayangi adik laki-lakinya. Di sampingnya, Dongfang Miuhau membuka mulutnya, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Wang Yan yang perlahan berjalan keluar arena dan menghela nafas. Dia kemudian berbalik menghadap panggung dan berteriak, kota klir beriskan. Dan Gunung Donglin, jika Anda ingin membalas dendam, datanglah ke Clan Blaze. Saya, Dongfang Miuhau, akan menerimanya. Mereka yang melakukan apapun padaku, perhatikan. Jangan biarkan aku menemukanmu. Aku akan membunuh kalian semua. Dongfang Miuhau melontarkan kata-kata ini sebelum dia segera mengejarnya. Melihat mereka bertiga meninggalkan arena, semua orang menghela nafas lega. Wajah pria parubaya Gunung Donglin pucat pasi. Hari ini, dia tidak hanya dipermalukan, tetapi Gunung Donglin juga dipermalukan. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang tak terlihat mulai menyebar. Ayah! Tetua Agung! Baru pada saat itulah Clan Han menyadari apa yang telah terjadi. Ratapan terdengar satu demi satu. Han Feng terjatuh di depan ayahnya dengan wajah pucat. Di sampingnya ada saudara laki-lakinya yang terluka parah, dan berada di ambang kematian. Seolah-olah dunianya runtuh dalam sekejap. Dulu ketika dia berada di Clan Han, di kota King Feng, dia telah melakukan semua yang dia bisa karena ayahnya. Sekarang setelah dia pergi, apakah dia masih punya orang yang bisa diandalkan? Memikirkan hal ini, sedikit keputusasaan muncul di matanya. Dia menyesal memprovokasi iblis itu, Wang Chen. Dia menyesal melawannya, namun tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sudah terlambat baginya untuk menyadarinya sekarang. Di arena, hanya beberapa penonton dan kebanggaan Clan Han, Han Yuksuan, yang menatap kosong ke arah ketiganya yang pergi. Melihat sosok setinggi tujuh kaki dan Wang Chen di punggungnya, semua orang saling memandang dengan ekspresi rumit. Kedua bersaudara itu telah membuat mereka terlalu terkejut. Di bawah matahari terbenam, bayangan mereka memanjang dan tubuh mereka terpantul dalam cahaya merah. Langkah kakinya berat, dan punggungnya membuat orang merasa sedih dan sedih, menyebabkan orang ingin menangis. Hati mereka sakit. Perasaan macam apa ini? Tidak ada yang bisa mengatakannya. Han Yuksuan menggigit bibirnya erat-erat. Mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, sedikit darah mengalir keluar. Apakah ini balas dendam yang kamu sebutkan sebelumnya? Keluarga Han sudah tamat. Dia teringat kembali pada dua tahun lalu ketika ayahnya menemukan dia dan Wang Chen dan menggunakan bibi Wang Chen untuk mengancamnya agar memutuskan pertunangan. Dia memikirkan kembali tatapan keras kepala di mata pemuda itu. Dia memikirkan kembali kata-kata terakhirnya, suatu hari, aku, Wang Chen, akan membuat keluarga Hanmu menyesal ribuan kali lipat. Sekarang, dia benar-benar telah melakukannya. Dia telah membuat keluarga Han jatuh ke dalam jurang maut. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Han tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri di kerajaan angin surgawi. Mereka telah kehilangan seluruh mukanya, dan keluarga Han tidak lagi menjadi salah satu dari tiga keluarga teratas di kota Clearbreeze. Memikirkan hal ini, Han Yusuan menarik nafas dalam-dalam. Matanya rumit. Dia tidak tahu kenapa, tapi meski begitu, dia tidak bisa merasakan kebencian apapun terhadapnya. Mungkinkah keluarga Han sudah bertindak terlalu jauh? Atau mungkinkah dia berhutang banyak padanya sehingga balas dendam ini hanya bisa dianggap sebagai kompensasi? Dengan sedikit sikap keras kepala, wanita muda itu sedikit melamun. Selama dua tahun terakhir, semua yang dia lakukan, termasuk semua yang dia lakukan hari ini, apakah itu benar-benar hanya untuk menebusnya? Benarkah karena ini dia tidak bisa merasakan kebencian apapun terhadapnya? Sepertinya ada jejak emosi yang tidak diketahui. Setiap kali dia memikirkan tatapan keras kepala di mata pemuda itu, ekspresi tegas, dan tatapan bersemangat ketika keluarga Wang masih ada, dia selalu merasa sedikit aneh. Wang Yan dan Wang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakang mereka. Mereka langsung keluar dari lapangan pencak silat. Tante, saat mereka keluar dari bidang seni bela diri, tubuh Wang Yan berhenti. Orang yang berdiri di depan mereka adalah bibinya, Wang Lin. Sepertinya dia sudah lama berada di sini dan memperhatikan mereka. Bibi, aku, Yaner telah menyebabkan masalah bagimu. Memikirkan tindakannya sebelumnya, suara Wang Yan sangat pelan. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul. Dia menggendong Wang Chen di punggungnya dan berlutut di tanah. Wang Yan tahu bahwa orang yang paling menderita akibat perbuatannya hari ini adalah bibinya. Melihat bekas luka itu, hati Wang Yan sangat sakit. Saat itu, karena dia, wajah cantiknya memiliki bekas luka yang mengerikan. Dia bisa saja menyerap adanya dan mengikuti instruksi ayahnya dan orang yang lebih tua untuk membawa Chen kecil pergi. Tapi pada akhirnya, dia tetap membawanya pergi. Wang Yan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Karena perbuatannya, wanita malang ini harus meninggalkan lingkungan stabil yang telah dia tinggali dengan susah payah dan menjadi seorang gelandangan. Hati Wang Yan dipenuhi rasa cemburu. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan Wang Lin dan Dongfang Niu Hao. Saat itu, ketika dia ingin magang pada anak ini, dia tidak mau mengakui dia sebagai tuannya. Dia belum pernah melihatnya berlutut di depan siapapun, tapi sekarang. Yan Er, bangun! Wang Lin dengan cepat berteriak setelah sadar kembali. Dia mengambil langkah maju untuk membantu Wang Yan berdiri. Orang-orang dari keluarga Wang Ku adalah roh yang gigih. Ketika mereka mati, mereka berlutut ke surga dan berlutut kepada orang tua mereka. Selain itu, lutut mereka tidak bisa ditekuk. Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati dengan bermartabat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Lin berkata dengan nada serius. Tidak apa-apa. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Keluarga Wang saya mungkin telah hancur, tetapi harga diri kami tetap ada dan kami tidak boleh kehilangannya. Ayo pergi, kita tidak akan tinggal lebih lama lagi di Clear Breeze City ini. Segera, dia menepuk bahu Wang Yan dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dengan pandangan meyakinkan. Kebanggaan keluarga Wang kami tetap ada. Di punggung Wang Yan, Wang Chen menarik nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berangsur-angsur cerah. Sekelompok orang meninggalkan tempat latihan sebelum malam tiba dan sampai ke halaman kecil. Setelah dirapikan, langit sudah gelap. Datang ke halaman kecil yang bobrok, melihat lingkungan sekitar yang familiar, Wang Lin menghela nafas, dua tahun, dapat dikatakan bahwa keluarga Han telah melunasi hutang keluarga Wang. Saya tidak tahu tentang Chen kecil yang memutuskan pertunangan. Jika saya aku tahu, aku tidak akan tinggal bersama keluarga Han selama dua tahun terakhir. Berbicara tentang Wang Chen memutuskan pertunangan, mata Wang Lin dingin. Melihat Wang Chen, hatinya sakit. Anak kecil itu, sebenarnya menyembunyikan masalah itu. Tetapi aku tahu apa yang telah dilakukan keluarga Han. Kita tidak berhutang apapun kepada mereka, bahkan jika kita membunuh kepala tetua. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang meninggalkan kediaman keluarga Han di bawah naungan malam, tempat mereka tinggal selama dua tahun. Karena cedera Wang Chen, sekelompok orang tidak meninggalkan kota Clear Breeze tetapi menemukan sebuah rumah kecil yang tenang di dalam kota untuk menetap sementara. Wang Yan dan gurunya secara alami juga tinggal di sini. Setidaknya, mereka tidak akan berangkat dalam waktu singkat. Mungkin karena lukanya terlalu parah, setelah tenang, Wang Chen sudah tertidur lelap. Setelah mengamati dan memastikan bahwa luka Wang Chen tidak mengancam jiwa, mereka kemudian menghela nafas lega. Saat keluar rumah, sekelilingnya gelap gulita. Ini adalah rumah kayu kecil di kaki gunung di pinggiran kota Clear Breeze. Saat itu, tidak ada satupun jejak kehidupan manusia dalam jarak seribu meter dari tempat itu. Suasananya sunyi dan terpencil, hanya ada kicauan serangga dan bulan purnama. Nak, kapan kamu berniat untuk kembali? Di depan, Dongfang Niu Hao sedang memegang botol anggur kecil dan bersandar di pohon besar. Dia menegupnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tunggu sampai Chen kecil pulih. Jawaban Wang Yan sederhana saja. Itu bagus juga. Anak itu tidak terlalu buruk. Dia memiliki ketekunan dan aku menyukainya. Membawanya kembali berlatih adalah ide yang bagus. Berbicara tentang Wang Chen, mata Dongfang Niu Hao bersinar terang. Jangan tahu apa-apa tentang dia. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Wang Yan menolak dengan dingin. Tanpa sepengetahuannya, jika kata-kata seperti itu didengar oleh orang lain, mereka akan ternganga. Seorang kultifator alam kekaisaran yang kuat yang ingin menjadikan Wang Chen sebagai muridnya adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Dan Wang Yan telah menolaknya dengan tegas. Terutama ketika orang ini adalah Dongfang Niu Hao yang sangat protektif. Jika berita ini tersebar, diperkirakan puluhan ribu orang akan menjadi gila. Menolak kesempatan seperti itu hanya akan membuat orang mengira dia idiot. He he, keluarga Wang luar biasa. Benar, dialah yang seharusnya, mendengar kata-kata Wang Yan, mata Dongfang Niu Hao menjadi kosong sesaat sebelum kesadaran muncul di benaknya dan dia berkata dengan senyum misterius. Diam, jika kamu berani mengungkapkannya, aku akan membunuhmu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Chen kecil, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kamu tetap akan mati. Wang Yan tiba-tiba mengungkapkan niat membunuh yang kuat, matanya seperti elang saat dia berteriak pada Dongfang Niu Hao. Batuk, batuk, batuk. Dasar bocah nakal, kamu menipu tuanmu. Lupakan saja, lelaki tua ini adalah orang yang murah hati dan tidak akan berdebat denganmu. Jangan khawatir, tidak akan ada orang lain yang mengetahui hal ini. Sepertinya aku benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi master bocah itu. Melengkungkan bibirnya, Dongfang Niu Hao menghela nafas, seolah sedang mengenang sesuatu. Mata, menatap langit berbintang, dia meneguk anggur kental dalam jumlah besar dan tidak lagi berbicara. Malam itu sunyi sekali lagi. Angin sejuk bertiup lembut, membuat suasana semakin suram. Keduanya berdiri saling berhadapan, menatap langit malam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah sekian lama, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, hanya aku yang tahu tentang masalah ini. Sepertinya Chen kecil juga mengetahuinya. Bahkan bibi pun tidak mengetahuinya. Sebaiknya simpan saja, rahasia. Apakah kamu ingin aku pergi dan merawat anak-anak nakal itu? Seolah-olah dia telah memahami sesuatu, Dongfang Niu Hao tiba-tiba melihat kekejauhan dan memperlihatkan senyuman lucu. 43. Pemulihan Wang Chen ternyata sangat cepat, yang mengejutkan semua orang. Hanya dalam dua hari, dia pada dasarnya sembuh. Ini membuat semua orang ternganga. Saudaraku, apakah kita masih berangkat kali ini? Di bawah noongan malam, Wang Chen dan Wang Yan duduk santai di dekat pohon, menikmati momen kedamaian yang langka. Kami akan berangkat dalam beberapa hari. Wang Yan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Wang Yan, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kesepian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu masih ingat bagaimana kita dulu melihat bintang-bintang di bawah pohon di halaman belakang? Kamu masih sangat muda saat itu. Wang Yan menoleh dan menatap Wang Chen dalam-dalam sambil berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia mengingat kembali masa ketika keluarga Wang masih berdiri. Xiao Chen, kembalilah lebih awal dan istirahatlah. Tubuhmu tidak sehat. Suara Wang Lin memecah kesunyian. Yan Er, lihat tubuh Xiao Chen. Kamu baru saja pulih, bagaimana kamu bisa berjalan-jalan? Bagaimana kamu bisa menjadi kakak laki-laki? Bagaimana jika cedera Xiao Chen semakin parah? Jika ayahmu masih di sini, dia akan menghajarmu. Lalu, dia mengeluh kepada Wang Yan. Mengenai hal ini, Wang Yan hanya tersenyum dan mengangguk. Wang Yan saat ini adalah pria besar yang sederhana dan jujur. Dia tidak memiliki sisi mendominasi dan mendominasi seperti yang dia miliki di depan keluarga Han hari itu. Melihat wajah kakak laki-lakinya, Wang Chen tidak tahu kenapa, tapi perasaan pahit muncul di hatinya, membuat hatinya sakit. Sejak ia masih muda, bakat kakaknya selalu menjadi salah satu yang terbaik di keluarga Wang. Dia memasuki peringkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh pada usia 15 tahun. Dibandingkan dengan jenius keluarga Han, Han Yuksuan, dia jauh lebih unggul. Saat itu, dia bisa dikatakan luar biasa. Dia seharusnya dimanjakan dan dimanjakan, tetapi dia tidak menikmati semua ini. Dia selalu memainkan peran sebagai pelindung. Di mata orang luar, dia adalah orang bodoh yang tidak punya otak, jadi dia tidak diterima dengan baik oleh klan. Sejak kecil, kapanpun ada sesuatu yang baik akan selalu diberikan kepadanya. Entah itu makanan enak atau kesenangan, itu semua akan menjadi miliknya. Lalu, dia dengan senang hati akan menonton dari samping. Paling-paling, dia akan mengedipkan mulutnya dan menelan seteguk air liur. Lalu, dia terus tersenyum riang. Ayahnya dan para tetua sering mengatakan kepadanya, lindungi adikmu dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, kematian pun tidak akan cukup untukmu. Setiap kali ini terjadi, Wang Yan akan menunjukkan senyuman konyol dan menepuk dadanya yang tidak terlalu kekar, berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan Wang Chen diganggu. Saat itu, Wang Yan baru berusia 15 tahun. Dia tidak memiliki masa kecil yang baik, tapi dia memiliki banyak tanggung jawab. Faktanya, dia memang melakukannya. Bahkan pada hari keluarganya akan binasa, Wang Yan tetap melakukannya. Kakak tertuanya dan dia sama-sama hadir saat ayahnya mengucapkan kata-kata itu kepada bibinya. Kata-kata itu masih segar dalam ingatan Wang Chen. Yang kecil, kami akan tinggal dan melepaskan Chen kecil. Kami akan melindunginya. Ingat, kamu bisa mati, tapi Chen kecil tidak bisa. Bahkan jika kamu akan mati, kamu harus menggunakan tubuhmu sebagai pisau untuk mengeluarkan Chen kecil. Ingat, tidak. Wang Yan ada di samping. Saat dia mendengar ini, ekspresinya berubah serius. Kemudian, dia menepuk dadanya dan tersenyum, baiklah, meskipun aku mati, aku akan melepaskan Chen kecil. Jawabannya sederhana dan tegas. Dia tidak mengeluh sama sekali. Karena itu, Wang Chen merasa lebih bersalah. Pada saat itu, dia tidak akan pernah melupakan senyuman dan tatapan kakak tertuanya. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Tahun itu, kakak tertuanya berusia 20 tahun dan merupakan seorang seniman bela diri. Bakatnya sangat mengejutkan dan mengguncang seluruh kerajaan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia lebih suka kakak tertuanya mengeluh tentang hal itu. Dengan begitu, dia akan merasa lebih baik. Namun, dia memilih diam dan menjalankan perintahnya. Memikirkan hal ini, air mata mengalir di pipinya, membawa sedikit kepahitan. Chen kecil, ada apa? Apa menurutmu aku tidak cukup peduli padamu? merasakan perubahan pada Wang Chen? Wang Yan bertanya dengan tergesa-gesa, mengira sesuatu telah terjadi. Minggir, mengapa kamu begitu peduli padaku? Mengapa? Dengan paksa melepaskan tangan Wang Yan, Wang Chen meraung. Kamu harus tahu bahwa kelahiranku merampas segalanya darimu. Dengan bakatmu, seharusnya kamu menikmati segalanya dan menjadi pusat perhatian. Kenapa kamu memberikannya padaku? Kenapa kamu tidak melihatku makan saja? Mengapa ayah hanya memberi saya panduan seni bela diri dan bukan Anda? Kenapa kamu selalu menyalahkanku setiap kali aku melakukan kesalahan? Kamu hanya bisa menonton dari samping ketika ada sesuatu yang baik. Mengapa kamu menginap malam itu ketika kamu tahu bahwa kamu pasti akan mati? Kamu harus tahu bahwa kamu pasti akan mati jika kamu tetap tinggal. Dengan bakatmu, akan lebih baik jika kamu melarikan diri. Mengapa Anda melepaskan kesempatan ini? Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mati? Apakah kamu bodoh? Peringkat 9 Rilem Penyempurnaan Tubuh di 15. Tahukah Anda apa maksudnya? Memasuki jajaran seniman bela diri pada usia 20, siapa di seluruh kerajaan Tian Feng yang dapat dibandingkan dengan Anda? Sebaiknya Anda pergi. Anda juga tahu mengapa Anda memilih untuk tetap tinggal. Kenapa kamu tidak memperjuangkannya? Pada akhirnya, meskipun kami membiarkanmu pergi bersama kami, mengapa kamu masih tetap tinggal? Mengapa kamu membantu kami di Tikam? Mengapa kamu bahkan melepaskan kesempatan untuk melarikan diri? Mengapa Anda bisa melarikan diri dengan lebih mudah sendirian? Ayah itu bias. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi kamu tidak bisa mengatakannya. Kamu orang normal, tidak bodoh, apa gunanya mulutmu? Wang Chen menerkam ke arah Wang Yan seolah-olah dia mengamuk. Dengan kuat meraih kerah bajunya, dia bertanya dengan keras. Wajahnya sudah basah oleh air mata dan pandangannya sedikit kabur. Wang Yan masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan tidak bereaksi lain, saya saudaramu. Omong kosong, bagaimana kamu bisa menjadi saudara seperti ini? Apa yang kamu pikirkan? Bukankah hidupmu adalah sebuah kehidupan? Apakah bakatmu hanya untuk pertunjukan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana memperjuangkannya? Wang Chen meraung dengan gila. Wang Yan masih tenang, kamu adalah saudaraku. Setiap kata yang masuk ke telinga Wang Chen, meski sederhana, membuat hati Wang Chen semakin sakit. Sangat menyakitkan hingga dia sulit bernapas. Dulu seperti ini, dan akan menjadi seperti ini di masa depan. Menghadapi raungan Wang Chen, Wang Yan masih tersenyum meskipun Wang Chen meraih kerah bajunya. Karena aku memiliki garis darah bela diri suci. Wang Chen tidak bisa terus marah melihat penampilan kakaknya. Dia melepaskan kerah bajunya dan duduk di tanah dengan lemah. Tidak, saya baru mengetahui tentang garis keturunan setelah malam itu. Jawaban Wang Yan masih sederhana. Apakah kamu bersedia dikuburkan seperti ini? Tubuh Wang Chen bergetar hebat saat dia bertanya. Kali ini, Wang Yan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas, selama itu demi kebaikanmu sendiri, aku bersedia. Baiklah, jangan menangis. Apakah kamu lupa? Saya katakan sebelumnya, laki-laki dari keluarga Wang berdarah tetapi tidak menangis. Luruskan punggung Anda. Wang Yan mengerutkan kening sambil menepuk bahu Wang Chen. Wang Lin, yang berdiri di depan pintu gubuk kayu kecil di kejauhan, melihat semua yang terjadi di kejauhan. Meskipun dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, dia bisa menebak secara kasar apa yang mereka bicarakan. Sudut matanya tanpa sadar menjadi basah, dan dia menarik napas dalam-dalam. Terkadang, bahkan dia tidak dapat memahami Wang Yan. Mungkin saudara laki-lakinya ini terkadang memberikan terlalu banyak tekanan pada Wang Chen. Di kaki gunung, Dongfang Miuhau, yang masih membawa teko anggur, mendecakan bibirnya dan menatap kedua bersaudara itu dengan linglung untuk waktu yang lama. Di tengah malam, langit luas dipenuhi bintang dan jeritan serangga. Angin sejuk bertiup membawa sedikit kesejukan. Malam itu akhirnya larut. Kedua bersaudara itu bersandar di pohon dan menatap langit berbintang, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata dengan suara rendah, Saudaraku, aku rindu rumah. Aku rindu mereka. Empat puluh empat. Pada hari kedua, langit berkabut. Di tanah kosong di luar gubuk kayu, dua sosok bergerak cepat dan bertukar pukulan. Bagus, ayo kita lakukan lagi. Raungan keras terdengar saat sosok gagah berani melintas, maju ke depan dengan sikap yang mengesankan. Bang! Suara tumbukan yang tumpul terdengar saat sosok yang sedikit lebih lemah itu terlempar ke belakang. Buk-buk-buk. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Hahaha, lumayan. Begitu dia menstabilkan dirinya, ledakan tawa terdengar. Keduanya adalah dua bersaudara, Wang Chen dan Wang Yan. Setelah tiga hari istirahat, tubuh Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Aku masih jauh dari level kakak. Wang Chen tersenyum tak berdaya sambil menghela nafas. Bakat Wang Yan memang luar biasa. Dua tahun lalu, ketika dia masuk dalam jajaran seniman bela diri, hal itu menimbulkan keributan. Sekarang, dia telah mencapai peringkat ke sembilan dari artis bela diri terhormat dan dekat dengan jajaran Raja Bela Diri. Dengan bakat seperti itu, kata, menakjubkan, tidak bisa lagi menggambarkannya. Bekerja keras, kamu akan melampauiku. Menepuk bahu Wang Chen, Wang Yan berkata dengan percaya diri. Dia percaya hari itu akan segera tiba. Sambil tersenyum tipis, Wang Chen menghela nafas panjang saat dia merasakan energi batin sejati yang melimpah di tubuhnya. Tampaknya setelah beberapa pertempuran di kompetisi klan Han, energi batin sejati miliknya menjadi jauh lebih kental, seolah-olah dia akan mencapai peringkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam bersuka cita, karena ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Pertarungan di mana seseorang berada di ambang hidup dan mati akan selalu memungkinkan seseorang untuk mencapai kemajuan maksimal. Saat mereka hendak berbicara, kedua bersaudara itu tiba-tiba melihat sesosok tubuh berkulit putih berdiri dengan tenang di kejauhan. Tidak tahu kapan dia tiba, Wang Chen terkejut karena dia tidak memperhatikannya sama sekali. Mata Wang Yan menjadi dingin. Saat dia hendak melangkah maju, dia ditarik kembali oleh Wang Chen. Serahkan padaku, aku akan menanganinya sendiri. Baiklah, melihat tatapan keras kepala di mata Wang Chen, Wang Yan menghela nafas. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah wanita berjubah putih itu, kilatan tajam melintas di matanya. Tampaknya memperingatkan sesuatu. Setelah Wang Yan pergi, Wang Chen perlahan berjalan ke depan sendirian. Dalam sekejap mata, dia sampai di depan gadis muda itu. Melihat kecantikannya, dia bertanya, apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Saat dia berbicara, senyuman dingin muncul di wajahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Han Yuksuan dari keluarga Han. Dia masih mengenakan gaun putih yang sama, dan ekspresinya sedikit dingin. Dia memandang pemuda di depannya. Dia berpakaian abu-abu hari ini, dan ada sedikit rasa dingin di wajah mudanya. Matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Wanita muda itu sedikit mengernyit, tidak. Dia hanya ingin datang dan melihat pemuda itu. Dia tidak bisa melupakan wajah pucat pemuda hari itu. Suaranya sangat lembut, dan ada sedikit kelembutan di dalamnya. Apakah kamu masih menyimpan dendam atas kejadian dua tahun lalu? Han Yuksuan bertanya dengan lembut ketika dia melihat pemuda itu masih kedinginan. Hahaha, mendendam. Siapa yang berani menaruh dendam terhadap keluarga Han? Keluarga Wang saya dimusnahkan, dan keluarga Han Anda menerima saya dan bibi saya. Apakah menurut Anda saya berani menyimpan dendam terhadap Anda? Wang Chen mengungkapkan ekspresi mengejek sambil tertawa. Senyumannya sangat dingin, begitu dingin hingga Han Yuksuan tidak berani menatapnya secara langsung. Saya tahu bahwa tindakan ayah saya dan orang yang lebih tua membuat Anda tidak bahagia. Jika memungkinkan, saya tidak ingin hal itu terjadi. Tapi demi keluarga, ayahku harus. Baiklah, mungkinkah kamu di sini untuk mengejek bagaimana ayahmu dengan paksa memutuskan pertunangan dengan orang tak berguna sepertiku di depan para tetua klan Han setelah klan Wang dihancurkan. Tidak perlu untuk itu. Hari itu, kakak sudah mengatakan bahwa keluarga Wang tidak ada hubungannya dengan keluarga Han. Tidak perlu dijelaskan, Wang Chen langsung menyelah Han Yuksuan dan berkata dengan dingin. Hari itu dua tahun lalu masih teringat jelas di benaknya. Hari itu, kurang dari setengah bulan setelah keluarga Wang dimusnahkan, dia dan bibinya mengungsi ke keluarga Han. Han Tianren menemukannya dan memintanya untuk membatalkan pertunangan dengan Han Yuksuan. Saat itu, bakat Han Yuksuan telah terungkap, dan keluarga Han berharap dia memiliki masa depan yang lebih baik. Jika bukan karena dia tidak ingin bibinya yang terluka parah terus berkeliaran, Wang Chen mungkin sudah meninggalkan keluarga Han. Dia tidak akan tinggal sampai hari ini. Mata gadis muda itu terus berkedip, dan ekspresinya menjadi rumit. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Memikirkan tentang apa yang terjadi hari itu, memikirkan tentang tatapan dingin pemuda itu pada akhirnya, mata gadis muda itu sedikit meredup. Hal itu bukanlah keinginannya sendiri, dan keputusan ayahnya serta para tetua bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Untuk menebusnya, dia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi pemuda itu selama dua tahun terakhir. Namun sayang, dia tidak pernah menghargai kebaikannya, dan selalu memperlakukannya dengan wajah dingin. Setiap kali dia memikirkan hal ini, sedikit rasa asam akan muncul di hatinya. Dulu ketika keluarga Wang masih ada, pemuda yang membawanya berkeliling kota Tianfeng sudah tidak ada lagi. Entah kenapa, dia merasakan rasa kehilangan dan depresi di hatinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menatap mata dingin pemuda itu dan berkata dengan lembut, kompetisi keluarga Lin dan keluarga Sun telah berakhir. Seleksi sekte akan dimulai di akademi pada sore hari. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menambahkan, kamu, ingatlah untuk datang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan, meninggalkan sosok putih bersih yang membuat pemuda itu linglung. Seolah-olah dia sedang memandangi gadis kecil yang jelas-jelas beberapa bulan lebih tua darinya, tapi selalu suka mengikuti di belakangnya dan bertingkah seperti anak manja. Mengapa saat dia melihat sosoknya sekarang, dia merasakan rasa kehilangan yang kuat. Hanya ketika sosok gadis muda itu menghilang dari pandangannya, Wang Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk tenang. Pemilihan sekte, memikirkan hal ini, kilatan cahaya melintas di matanya. Kali ini memang banyak sekte yang datang untuk menyeleksi darah baru. Tidak hanya sekte kerajaan Tian Feng yang ada di sini, bahkan beberapa sekte tersembunyi telah mengirim orang ke sini untuk memilih darah baru. Bagi Wang Chen, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh dia lewatkan. Sore, melihat ke langit, hari sudah mendekati tengah hari. Pandangan penuh tekat melintas di mata Wang Chen. Melihat Wang Chen berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, Wang Yan menghampirinya dan bertanya, kamu ingin berpartisipasi dalam seleksi sekte? Saya pergi. Jawaban Wang Chen sangat tegas. Mendengar jawabannya, Wang Yan sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sekte-sekte terlibat dalam pemusnahan klan. Meskipun klan tersebut telah dimusnahkan selama lebih dari dua tahun, dia tidak pernah berhenti mencari petunjuk. Dalam dua tahun ini, dia bisa yakin akan satu hal. Sekte-sekte itu pasti terlibat dalam pemusnahan klan. Jika tidak, sebagai salah satu klan teratas di kerajaan Tian Feng, kekuatan keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika bukan karena keterlibatan sekte tersebut, keluarga Wang tidak akan dimusnahkan dalam semalam. Yang mana? Mendengar perkataan kakak laki-lakinya, Wang Chen terkejut. Kilatan dingin melintas di matanya. Mereka melakukannya dengan sangat bersih, mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan berkata tanpa daya. Sekte! Tidak peduli siapa mereka, selama mereka terlibat dalam pemusnahan keluarga Wang saya, saya tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Wang Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, suaranya penuh dengan niat membunuh. Kamu harus berhati-hati. Sekarang identitasmu telah terungkap, sulit untuk menghindari orang yang mencoba membunuhmu secara diam-diam. Wang Yan berkata dengan cemas. Meskipun dia tidak peduli, tidak mudah bagi orang biasa untuk membunuhnya. Selain itu, dia memiliki sekte api mengamuk di belakangnya, jadi orang-orang itu tidak akan berani menyentuhnya. Namun, Wang Chen berbeda. Selama dua tahun terakhir, bakatnya biasa saja, dan dia tidak mampu menyingkat yuan sejati. Dia diperlakukan sebagai sampah oleh semua orang. Terhadap orang seperti itu, orang-orang itu tidak akan terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menimbulkan ancaman apapun kepada mereka. Namun, sekarang berbeda. Kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Wang Chen cukup membuat banyak orang takut padanya. Saat ini, orang-orang itu tidak akan mampu menahan diri. Aku tahu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menganggup dan berkata, dia sangat jelas tentang hal ini. Melihat kekejauhan, berita yang dibawa Wang Yan ke Wang Chen menyebabkan gelombang melonjak di hatinya. Panen yang tidak terduga. 45. Berdiri di pintu masuk akademi, Wang Chen menarik nafas panjang. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit dan hatinya kacau. Pemandangan dua bulan lalu masih tergambar jelas di benaknya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mencela diri sendiri, telinganya masih berdenging karena ejekan orang lain. Siapa sangka dua bulan kemudian, perubahan drastis akan terjadi. Merasakan energi inti batin yang melimpah di tubuhnya, dia tersenyum tipis dan berjalan masuk. Mungkin karena seleksi klan hari ini, tapi meski hari libur, masih ada cukup banyak orang di akademi. Di jalan utama, siswa terlihat di mana-mana. Wang Chen, ini Wang Chen. Dia di sini. Dia benar-benar di sini. Apakah dia di sini untuk mengambil bagian dalam seleksi klan? Kurasa begitu. Kalian semua tahu tentang apa yang terjadi di turnamen keluarga Han. Kemunculan Wang Chen dengan cepat menarik perhatian orang banyak. Clear Breeze City menjadi gila selama beberapa hari terakhir. Peristiwa yang terjadi di keluarga Han telah melanda seluruh kota Clear Breeze seperti topan. Wang Chen, orang yang dulunya menjadi bahan tertawaan kini menjadi komoditas panas. Hanya dalam dua bulan, dia telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Dalam turnamen keluarga Han, dia telah mengalahkan Han Xuan, Han Chun dan Han Yu. Terutama Han Yu. Bahkan di Clear Breeze Academy, dia dianggap sebagai salah satu eksponen terbaik. Baginya telah dikalahkan oleh sampah kecil, sulit bagi orang untuk menerimanya. Pada saat itu, melihat pemuda tanpa ekspresi berjalan ke arah mereka, semua orang tanpa sadar bergerak ke samping untuk membiarkannya lewat. Melihat sosok yang sedikit kurus dan lemah itu, semua orang saling memandang, berdiskusi dan berseru. Turnamen klan dari tiga klan besar telah berakhir dan mereka yang terpilih akan berkumpul di arena seni bela diri Akademi hari ini. Pada saat yang sama, Akademi juga akan mengirimkan kelompok siswa paling berprestasi dari semester sebelumnya untuk dipilih sekte. Melihat dia berjalan menuju arena seni bela diri, mata semua orang dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ada rasa iri dan cemburu. Sampah kecil dari sebelumnya kini telah mencapai ketinggian yang tidak pernah bisa mereka capai, dan mereka merasa sedikit malu. Merasakan perubahan di mata orang-orang di sekitarnya, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Benar saja, ini masih merupakan era di mana yang kuat berkuasa. Tanpa kekuatan, seseorang bukanlah apa-apa. Apakah dia masih bisa melihat ejekan orang-orang itu saat itu? Melihat jalan utama ini, pikiran Wang Chen menjadi liar. Dua bulan lalu, berapa banyak orang yang memutar mata dan mengejeknya di sini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah muncul di Akademi lagi. Bagaimana dengan sekarang? Kini setelah dia berdiri di sisi mereka sekali lagi, mereka hanya bisa berseru kaget. Ejekan di mata mereka telah hilang tanpa bekas. Saat dia hendak berjalan ke depan, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan mata Wang Chen langsung menjadi dingin. Keributan terjadi di sekitarnya. Banyak orang menghentikan langkahnya ketika mereka melihat Lin Kun berjalan ke arah mereka. Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi sombong ketika mereka melihat Lin Kun berjalan ke arah mereka. Lin Kun ada di sini lagi. Wang Chen kurang beruntung. Belum tentu. Apakah kamu tidak melihat penampilan Wang Chen di kompetisi keluarga Han? Saya pikir sulit untuk mengatakannya kali ini. Siapa yang tidak tahu tentang dendam antara Lin Kun dan Wang Chen? Di akademi, mereka berdua telah bertarung berkali-kali. Sayangnya, kekuatan Wang Chen tidak cukup dan dia selalu terluka parah. Bagaimana dengan sekarang? Akankah situasinya masih sama sekarang? Suara diskusi terdengar di telinga Wang Chen. Hei, sampah kecil, ada apa? Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte? Lin Kun juga melihat Wang Chen dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu saat dia berteriak dengan keras. Kemudian, dia muncul di depan Wang Chen dan menghalangi jalannya. Dia masih memiliki wajah yang sama dan tindakan kuno yang sama. Melihat Lin Kun dengan acu tak acu, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Udaranya sangat dingin sehingga orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengencangkan kerah baju mereka. Dia pernah berkata bahwa jika dia bisa menembus belenggu suatu hari nanti, dia pasti akan membuatnya membayar seratus kali lipat. Sekarang adalah waktu yang tepat. Aku dengar dia bisa memadatkan spiritual aether sekarang. Sungguh bajingan yang beruntung, bukan? Dan dia bahkan mengalahkan Han Yu. Mungkinkah dia terbelakang dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu? Lin Kun berkata sambil mengelilingi Wang Chen dengan ekspresi tidak percaya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Wang Chen dapat memadatkan spiritual aether, itu hanyalah keberuntungan belaka. Seberapa kuat dia, bahkan jika itu seperti rumor yang beredar, dia telah mencapai badan pemurnian Orde ke-6. Berpikir tentang bagaimana dia telah maju ke tubuh pemurnian Orde ke-7, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Jika sampah bisa mengalahkan Han Yu, lalu bagaimana denganmu? Siapa yang tidak bisa mengalahkannya? Wang Chen bertanya dengan ekspresi lucu. Tidak bisa mengalahkan, mungkin itu karena ucapannya yang salah, tapi Lin Kun sebenarnya mengatakannya secara langsung. Di tengah jalan, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dan wajahnya menjadi dingin. Sampah kecil, kamu masih berani mengolok-olokku. Hari ini, Yu Suan dan yang lainnya tidak ada di sini, mari kita lihat siapa yang dapat membantu Anda. Dengan marah, Lin Kun melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Pukulan itu penuh kekuatan dan menimbulkan suara siulan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Jelas, dia berencana melukai Wang Chen dengan serius. Di masa lalu, Han Yu Suan selalu keluar untuk menimbulkan masalah, tetapi hari ini, Wang Chen tidak memiliki keberuntungan seperti ini. Melihat situasi ini, Wang Chen mendengus dingin. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kemudian, dia membungkukkan badannya dan menerkam ke depan seperti harimau ganas. Dengan tangan tergenggam di depan dadanya, dia tiba di depan Lin Kun dalam sekejap mata. Pada saat dia hendak melakukan kontak dengan tinju Lin Kun, dia tiba-tiba meninju dengan kedua tinjunya. Bang! Kedua pukulan berat itu mendarat tepat di bahu Lin Kun. Aduh, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tubuh Lin Kun langsung mundur lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya merah saat dia meratap. Perubahan secepat kilat menyebabkan semua orang di sekitar melebarkan mata seolah-olah sedang bermimpi. Apa yang terjadi tadi? Jelas Lin Kun yang menyerang lebih dulu, tapi sekarang dialah yang dikirim terbang. Karena kecepatan Wang Chen terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia dengan dingin berjalan di depan Lin Kun, yang meratap kesakitan. Jika aku sampah, lalu kamu apa? Saat ini kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan, mengabaikan Lin Kun. Kemanapun dia lewat, orang-orang di sekitarnya membuka mulut lebar-lebar. Dengan sedikit rasa tidak percaya di wajah mereka, mereka berinisiatif membukakan jalan untuknya. Mungkin seiring dengan meningkatnya kekuatannya, mentalitasnya juga terus berubah. Wang Chen tidak lagi terlalu peduli pada badut seperti Lin Kun, dan kebenciannya terhadapnya juga berkurang banyak. Mematahkan kedua tangan Lin Kun bisa dianggap sebagai balasan baginya. Baru setelah Wang Chen berjalan jauh, teman-teman Lin Kun kembali sadar. Melihat Lin Kun yang meratap di tanah, mereka menelan luda dengan susah payah dan buru-buru membantunya berdiri. Tindakan Wang Chen sebelumnya telah membuat mereka sangat terkejut. Sampah kecil di masa lalu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bagaimana mungkin Lin Kun tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Melihat sosok yang bergerak semakin jauh, mata orang-orang ini membelalak. Apakah dia benar-benar kuat? Berbaring di tanah, merasakan sakit yang merobek di lengannya, Lin Kun meratap, hidungnya meler dan air mata mengalir. Mungkin dia belum pernah mengalami penderitaan seperti ini sepanjang hidupnya dan itu sangat menyayat hatinya. Melihat kejadian itu, beberapa orang bergegas membantunya berdiri. Ketika mereka melihat Lin Kun dengan lengan patah, mereka tidak bisa menahan nafas sekali lagi. Dan ketika kerumunan di sekitarnya melihat keadaan Lin Kun, mereka semua memiliki ekspresi Sadenfrude di wajah mereka. Bajingan yang telah melakukan segala macam kekejaman di Akademi, di Clear Breeze City, akhirnya mendapatkan makanan penutup yang adil. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Terhadap ratapan yang datang dari belakangnya, Wang Chen hanya tersenyum dingin dan mengabaikannya sambil terus berjalan ke depan. Segera, dia datang ke tempat latihan. 46. Lapangan latihan seni bela diri saat ini dipenuhi suara-suara yang mendidih. Kerumunan padat berkumpul, sebagian besar dari mereka di sini untuk menonton pemilihan sekte. Kedatangan Wang Chen dengan cepat menarik perhatian orang banyak. Dua bulan lalu, banyak orang yang mengejeknya sebagai sampah, tapi sekarang dia berdiri di atas mereka dan berpartisipasi dalam pemilihan sekte. Melihat sosoknya, banyak orang yang memasang ekspresi rumit. Bisakah dia benar-benar memadatkan Yuan sejati? Tentu saja, bagaimana lagi dia bisa mengalahkan Han Yu? Tidak mungkin, ini baru dua bulan dan dia sudah mengalami banyak kemajuan. Menurutku dia pasti sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk menarik perhatian selama pemilihan sekte. Setelah itu terdengar diskusi saat semua orang menebak-nebak. Mengenai semua kata-kata ini, Wang Chen tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tersenyum acuh tak acuh dan terus berjalan. Di tengah lapangan latihan seni bela diri duduk deretan orang dari sekte. Di bawah mereka berdiri sekitar 10 orang. Orang-orang terpilih dari keluarga Lin, keluarga Han, keluarga Sun, dan Akademi Clearwind semuanya berkumpul di sini. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Siapakah di antara mereka yang bukan merupakan talenta terkenal di Clearwind City? Salah satu dari mereka memiliki kekuatan badan penyempurnaan peringkat 7. Menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Dia sangat mencolok. Faktanya, sebagian besar mata orang tertuju padanya. Seleksi sekte segera dimulai. Padahal, seleksi hari ini hanya sekedar formalitas. Jauh sebelum hari ini, orang-orang ini telah menerima undangan dari sekte. Setelah mempertimbangkan kondisi yang ditawarkan oleh sekte, mereka telah memutuskan kemana mereka akan pergi. Hari ini hanyalah pengumuman. Benar saja, saat seleksi dimulai, dalam sekejap mata, dari 19 orang yang hadir, 16 orang sudah memutuskan kemana mereka akan pergi. Kali ini, Gunung Donglin telah menghabiskan banyak uang, memilih tiga talenta badan pemurnian peringkat 8 sekaligus. Sekte lain juga mendapatkan panen yang bagus, menyebabkan kegemparan. Para siswa di sekitar yang datang untuk menyaksikan seleksi mau tidak mau berseru kagum dan iri ketika melihat orang-orang ini terpilih. Setelah pemilihan orang-orang ini, sorotan terakhir jatuh pada tiga anggota klan Han. Han Yuksuan, yang berada di peringkat ke-9 tubuh pemurnian di usia yang begitu muda, menjadi pusat perhatian. Han Jin yang berada di puncak peringkat ke-8 bisa dikatakan jenius. Wang Chen, yang hanya berada di peringkat ke-6 tubuh pemurnian, menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan merupakan orang yang paling rumit. Ketiganya bisa dianggap menjadi fokus seleksi ini. Han Yuksuan pasti akan dicari oleh banyak orang, dan Han Jin tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Adapun Wang Chen, dia adalah orang yang paling rumit. Apakah dia akan terpilih atau tidak adalah sesuatu yang semua orang tebak. Lagi pula, badan pemurnian peringkat ke-6 terlalu remeh. Pemilihan ketiga orang ini membuat suasana mencapai klimaks. Wang Chen hanya menonton dalam diam. Dia percaya bahwa dia bisa dipilih menjadi sekte. Pada saat yang sama, Wang Chen juga memperhatikan beberapa orang di atas panggung yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Salah satunya adalah seorang wanita bertopeng, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua kurus. Dari kelihatannya, keduanya seolah mewakili sekte masing-masing. Namun, mereka tidak berbicara sama sekali, yang pasti membuat orang sedikit terkejut. Mungkinkah bahkan mereka yang berada di peringkat ke-8 dari alam pemurnian tubuh tidak dapat menarik perhatian mereka? Wang Chen dalam hati bingung. Secara logika, di seluruh kerajaan Tian Feng, melangkah ke peringkat ke-8 alam pemurnian tubuh sebelum usia 18 tahun sudah merupakan hasil yang cukup bagus. Mengapa mereka tidak tergoda? Saat Wang Chen merasa bingung, Han Jin sudah naik ke atas panggung. Seolah-olah mereka sudah setuju, Han Jin langsung memilih Dong Lin San, menyebabkan sekte lain menghela nafas dalam hati. Tatapan mereka terhadap Dong Lin San sekarang dipenuhi dengan rasa iri. Mengikuti di belakang adalah Han Yuksuan. Penampilannya tentu saja paling sensasional. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada adegan berbagai sekte yang memperebutkannya, seperti yang mereka bayangkan. Saat itu, wanita bertopeng dan pria tua kurus, yang telah diperhatikan Wang Chen sebelumnya, akhirnya membuka mata mereka yang telah lama tertutup. Han Yuksuan, apakah kamu bersedia datang ke istana Cakrawala Ungu milikku? Wanita parubaya itu membuka mulutnya dan bertanya dengan ringan. Suaranya sangat lembut, seperti angin sepoi-sepoi bertiup, sangat halus. Istana Cakrawala Ungu, banyak orang yang sedikit mengernyit. Ini jelas bukan sekte dari kerajaan Tian Feng, karena mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Untuk sesaat, mereka agak bingung. Namun, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Istana Cakrawala Ungu, sekte paling misterius di perbatasan utara, Istana Cakrawala Ungu. Dulu ketika dia masih di keluarga Wang, ayahnya pernah bercerita tentang sekte ini. Dikatakan bahwa sekte ini tidak memiliki banyak anggota, tetapi sekte ini sangat kuat. Tidak ada sekte lain yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan sekte seperti klan api mengamuk dan Dong Lin San harus bersikap hormat saat menghadapi mereka, tidak berani menyinggung perasaan mereka sedikitpun. Siapa sangka kali ini orang-orang dari Istana Cakrawala Ungu juga akan datang untuk memilih talenta. Mungkin hanya orang jenius seperti Han Yuksuan yang bisa menarik perhatian mereka. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan rasa iri. Istana Cakrawala Ungu adalah tanah suci sekte di perbatasan utara. Berkultivasi di dalamnya adalah impian setiap seniman bela diri. Saya bersedia. Balasan Han Yuksuan sangat lembut, tapi sangat tegas. Orang-orang dari Dong Lin San dan sekte lain di belakang wanita berkerudung itu menghela nafas ketika mendengar ini. Mereka menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, menatap punggung wanita berkerudung itu dengan sedikit rasa iri dan cemburu. Nama Istana Cakrawala Ungu sudah lebih dari cukup. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Mendengar perkataan Han Yuksuan, wanita berkerudung itu mengangguk sedikit, lalu langsung kembali ke tempat duduknya dan duduk. Dia tetap diam, seolah dia tidak berbicara sama sekali. Menyusul keputusan Han Yuksuan untuk keluar, orang terakhir yang tersisa, Wang Chen, menjadi fokus perhatian semua orang. Suasana dia olah mulai tenang, dan mata semua orang tertuju pada Wang Chen. Menurutmu sekte mana yang bisa dia ikuti? Dong Lin San, tidak mungkin, dia hanya badan pemurnian tingkat ke-6. Saya pikir akan sulit baginya untuk memasuki sebuah sekte. Hanya badan pemurnian tingkat ke-6, siapa yang tahu sudah berapa lama dia menyembunyikannya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Melihat Wang Chen, kerumunan mulai berspekulasi. Namun, tanpa menunggu argumen tersebut dimulai, pemandangan tiba-tiba berubah 180 derajat. Aku, Dong Lin San, bersedia menerimamu. Pria parubaya dari Dong Lin San berkata dengan acuh tak acuh, masih dengan ekspresi serius, membuat orang merasa bahwa dia tidak memihak. Saya, sekte King Shan, dapat memberi Anda tempat terbaik untuk berkultivasi. Segera setelah itu, lelaki tua lain di samping lelaki parubaya dari Dong Lin San berkata dengan tergesa-gesa. Aku, Hei Long Ya, bisa langsung menjadikanmu murid inti. Pria kuat lainnya dengan punggung kekar dan pinggang beruang berkata cepat, matanya penuh keserakahan. Apa hebatnya menjadi murid inti? Master sekte kita dapat menerimanya sebagai murid pribadi. Mendengar kondisi Hei Long Ya, orang-orang dari sekte King Shan meraung dengan wajah dan leher merah. Sialan, sekte King Shan, kamu ingin melawanku. Kami juga dapat memberi Anda ketentuan yang sama. Hei Long Ya meraung sambil mengacungkan tinju dan cakarnya. Dan kita. Untuk sesaat, hampir semua orang di atas panggung berdiri, menatap Wang Chen dan menyatakan kondisi mereka. Beberapa sekte yang bersaing sengit bahkan mulai berdebat, hampir sampai pada titik perkelahian. Suasananya sangat mencekam. Suasana langsung naik ke puncaknya, dan menjadi sangat panas. Semua sekte ini mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Bahkan ketika Han Jin dan yang lainnya muncul, situasi seperti itu tidak terjadi. Terjadi keributan. Di luar dugaan, Wang Chen yang paling tidak diunggulkan ini justru diperebutkan dan menjadi sosok yang hot. Itu bahkan lebih sensasional dibandingkan saat Han Yuxuan muncul. Dia diperebutkan oleh setiap sekte. Dong Lin San, Sekte King Shan, dan Hei Long Ya. Ya Tuhan, tiga sekte teratas kerajaan. Hei Long Ya, bahkan sekte iblis pun terlibat. Tidak mungkin, murid inti. Sial, kenapa mereka memberikan syarat seperti itu? Mendengar kondisi sekte ini, semua orang tercengang. Semua sekte ini adalah sekte terkenal di kerajaan Tian Feng, dan mereka semua mulai memperebutkannya. Terutama Hei Long Ya, yang sebenarnya menawarkan diri menjadi murid inti. Bahkan seorang murid pribadi. Apa yang diwakili oleh murid inti dalam sebuah sekte? Itu menunjukkan bahwa dia adalah kelompok orang yang paling berharga, berdiri di puncak sekte tersebut. Mereka dapat menerima pelatihan terbaik, mendapatkan sumber daya terbaik, mendapatkan bantuan terbesar, dan memandang rendah semua murid di sekte tersebut. Kondisi seperti apa ini? Yang lebih keterlaluan lagi adalah mereka secara langsung menawarkan diri untuk menjadi murid pribadi pemimpin sekte. Apa maksudnya ini? Itu berarti selama Wang Chen setuju, dia akan bisa menjadi pemimpin sekte dari sekte tersebut dan memimpin mereka. Paling tidak, dia bisa menjadi penatua, di bawah satu dan di atas sepuluh ribu orang. Apakah ini syarat bagi penggarap pemurnian tubuh tingkat enam? Apakah semua orang menjadi gila? 47. Dengan tenang melihat orang-orang dari sekte, mendengarkan tawaran mereka, Wang Chen tidak menunjukkan kegembiraan yang dia bayangkan, malah dia dengan hati-hati mempertimbangkan pilihannya. Tawaran dari sekte-sekte ini memang sangat murah hati. Selain sekte nomor satu, Gunung Donglin, tawaran dari sekte lain sudah cukup membuat siapapun menjadi gila. Hanya dengan melihat orang-orang yang terpilih saja sudah tahu. Pada saat ini, orang-orang ini saling memandang dengan ekspresi rumit, lalu memandang Wang Chen, mengungkapkan rasa cemburu yang kuat. Pemuda yang sebelumnya tidak lebih dari sampah di mata mereka, kini banyak diminati. Bagaimana dia bisa menjadi jauh lebih populer daripada mereka? Bahkan Gunung Donglin bersedia menerimanya. Apakah sekte-sekte itu menawarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada miliknya? Dunia ini terlalu gila. Setelah menyatakan tawaran mereka, orang-orang dari sekte ini memandang Wang Chen dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka sedang mengagumi sebuah karya seni. Mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tempat seperti apa Akademi King Feng itu? Apakah akan terjadi kesalahan dalam pengujian tersebut? Dan dua tahun berturut-turut, itu tidak mungkin. Maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah dalam waktu singkat dua bulan, pemuda di depan mereka ini benar-benar berhasil menembus badan pemurnian tingkat ketiga ke badan pemurnian tingkat ke enam. Konsep macam apa ini? Di seluruh kerajaan Tian Feng, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Mereka tidak akan seperti yang lain, dengan bodohnya berpikir bahwa Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Dua bulan, menerobos ke Orde Ketiga. Coba pikirkan, siapa yang mau melewatkan bakat seperti itu? Dalam beberapa hari ini, dapat dikatakan bahwa orang-orang ini telah menyelidiki Wang Chen dengan cermat, semakin dalam penyelidikannya, semakin besar kejutan yang diberikan Wang Chen kepada mereka. Jadi, mereka sudah memutuskan bahwa mereka harus mendapatkan kepercayaan Wang Chen, bahkan jika mereka harus membayar tawaran terbesar. Melihat pemuda di lapangan, pada saat ini, perhatian orang-orang, berbagai sekte, di atas panggung, Han Yuksuan, yang berdiri di belakang wanita berkerudung, memiliki tatapan rumit di matanya, jejak kesedihan di antara keduanya. Alisnya. Kemudian, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, pemuda yang telah diejek selama dua tahun terakhir, akhirnya berhasil menembus belenggu. Di samping gadis muda itu, ada seorang pria berpakaian bagus berusia sekitar 20 tahun, yang juga sedang menatapnya dengan tatapan berapi-api. Melihat gadis muda itu dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, adik junior, ada apa? Suara prihatin datang dari samping, membuat Han Yuksuan kembali sadar. Memalingkan kepalanya, dia melihat kakak seniornya menatapnya dengan penuh semangat. Dia adalah murid istana awan ungu. Setelah Han Yuksuan bergabung, dia menjadi adik perempuannya. Tidak, wajah Han Yuksuan kembali ke lapisan dingin saat dia menjawab dengan lemah. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, sedikit keraguan muncul di mata pria itu. Dia mengikuti pandangan Han Yuksuan dan melihat Wang Chen. Melihat wajah dingin gadis cantik di sampingnya, pria itu sedikit enggan. Kali ini, dia menemani grand senior sisternya untuk memilih darah baru. Saat pertama kali melihat Han Yuksuan di keluarga Han, dia sudah tertarik dengan kecantikannya yang menakjubkan. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, dia sudah mengarahkan perhatiannya pada Han Yuksuan. Siapa yang tahu bahwa Han Yuksuan tidak akan terpengaruh oleh sikap dingin dan acuh-ta'acuh, sama seperti kakak seniornya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyenangkannya, dia akan mengabaikannya. Baru saja, dia benar-benar tersenyum pada pemuda itu. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Memikirkan hal ini, mata pria itu menjadi semakin dingin saat dia menatap Wang Chen di bawah panggung. Di bawah panggung, Wang Chen tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang ditatap oleh sepasang mata dingin. Menghadapi undangan dari banyak sekte, dia sedikit mengernyit dan mempertimbangkan pilihannya berulang kali. Kakak telah mengatakan bahwa orang-orang yang ikut serta dalam penghancuran keluarganya kemungkinan besar termasuk di antara sekte-sekte ini, tetapi sekte manakah itu? Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa lelaki tua kurus, yang selama ini tidak berbicara dan hanya sedikit tersentuh oleh penampilan Han Yuksuan, juga berdiri. Sekolah Singchenku juga bersedia menerimamu. Berjalan ke depan panggung, lelaki tua itu berkata dengan lemah. Meski suaranya sangat lembut, suaranya menyebar ke seluruh arena seni bela diri dan jelas masuk ke telinga semua orang. Sekolah Singchen, kemunculannya sekali lagi menimbulkan kehebohan. Sekte yang bukan milik negara manapun ini sebenarnya ada di sini untuk memilih darah baru. Bukankah mereka tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi tersebut? Mengapa mereka muncul hari ini? Wang Chen juga sedikit terkejut. Mereka sebenarnya datang ke Sekolah Singchen. Sekte ini sama misteriusnya dengan Istana Ziksiao. Sekolah Singchen bukan milik negara manapun. Dikatakan bahwa sekte ini terletak di Lembah Ciliwain, yang memiliki kondisi paling sulit di perbatasan utara. Beberapa dekade yang lalu, mereka pernah berjaya selama beberapa waktu dan bisa disejajarkan dengan Istana Ziksiao. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi kemudian mereka diserang oleh banyak sekte, dan akhirnya kalah dalam pertempuran dan menghilang dari pandangan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai muncul lagi, tetapi mereka sangat rendah hati, sehingga mereka tidak mengalami serangan lagi. Sekarang mereka juga ada di sini untuk memilih darah baru. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan cemberut. Hehehe, menarik. Wah, bukankah kamu akan memilih sekte untuk memperkuat kultifasimu. Pergi ke sekolah Xingchen ini. Saat Wang Chen sedang berpikir, suara Lin Zhan terdengar lagi dengan sedikit nada main-main. Mengapa? Sedikit mengernyit, Wang Chen bertanya. Dia ingin tinggal di kerajaan Tian Feng, sehingga akan lebih mudah baginya untuk menemukan pembunuhnya. Tentu saja bukan itu saja. Sekolah Xingchen, seperti tebing naga hitam, milik sekte kegelapan. Sekte kegelapan memberinya kesan bahwa mereka kejam dan tidak berperasaan. Tentu saja, dia tidak akan menyukai sekte semacam ini. Tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat? Sekte gelap adalah pilihan terbaik. Persaingan yang kejam dan banyak pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan diri Anda. Lagi pula hehehe, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Apakah menurut Anda meskipun Anda menemukan pembunuhnya dan mengetahui sekte mana yang melakukannya, Anda akan dapat membalas dendam? Apakah Anda pikir Anda bisa mengguncang kekuatan sekte ini sendirian? Kalaupun bisa, berapa tahun lagi Anda harus menunggu. Mungkin Anda sudah menjadi tua saat itu. Selain itu, apakah menurut Anda Anda dapat menemukan pembunuhnya jika Anda tinggal di kerajaan Tianfeng? Karena mereka berani melakukannya dan tidak membunuhmu dan kakak laki-lakimu, itu berarti mereka telah menyembunyikan diri dengan baik dan tidak takut kamu membalas dendam. Apalagi saat Anda berada di bawah kendali mereka, bagaimana Anda bisa menemukannya? Selain itu, jika itu terjadi di masa lalu, mereka mungkin akan menoleransi Anda. Tapi sekarang kamu sudah menunjukkan bakatmu dan kakak laki-lakimu sudah menunjukkan bakatnya, bagaimana mereka masih bisa mentolerirmu. Oleh karena itu, sekolah Singchen adalah pilihan terbaik. Meskipun sekte kegelapan kejam, sampai merugikan dunia. Yang disebut kejahatan hanyalah apa yang dikatakan orang-orang munafik itu. Pernahkah Anda melihat wajah asli mereka? Saya pikir sekte kegelapan terkadang lebih baik daripada sekte-sekte lurus itu. Selain itu, keluarga Wang Anda pasti tidak hancur karena mereka. Jika Anda bergabung dengan mereka, Anda akan dapat menghindari banyak bahaya. Yang lebih penting hehehe, musuh ada diterang sedangkan saya di kegelapan, jadi lebih mudah untuk menyelidikinya. Siapa tahu, Anda mungkin bisa membalas dendam dengan bantuan sekolah Singchen, bukan? Menghadapi keraguan Wangchen, Lin Zhan berkata perlahan dengan sedikit senyum sinis. Mendengar kata-kata ini, Wangchen sangat terkejut. Benar sekali, bagaimana aku bisa melupakan hal-hal ini? Musuh berada dalam terang saat saya berada dalam kegelapan, dan musuh berada dalam kegelapan saat saya berada dalam terang, adalah dua hal yang sangat berbeda. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, Darkseg memang merupakan tempat terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang, terutama Ciliwain Fali yang terhubung dengan Hou Ling Pline. Ini memang tempat yang bagus untuk berlatih. Sambil mengerutkan alisnya, Wangchen menunduk dan merenung. Oke, ayo pergi ke sana. Kemudian, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Wangchen berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitarnya memandang Wangchen, yang linglung, dan menunggu dengan gugup, terutama sekte-sekte itu. Melihat ekspresi Wangchen, banyak orang bahkan mengira dia terkejut dengan kondisi tersebut. Bagaimana mereka bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya saat ini? Akhirnya, di bawah tatapan puluhan ribu orang, Wangchen mengangkat kepalanya dan berkata, Oke, sekolah Singchen, saya, Wangchen, bersedia bergabung. Merasa. Ketika semua orang mendengar jawaban ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wow. Kemudian, kerumunan itu meluap. Dia sebenarnya memilih untuk bergabung dengan sekolah Singchen, untuk bergabung dengan sekte kegelapan ini. Menghadapi begitu banyak syarat murah hati dari begitu banyak sekte, dia benar-benar menolak semuanya. Apa yang dia pikirkan? Tidak hanya para penonton, tetapi bahkan orang-orang dari sekte pun memandang Wangchen dengan kaget. Mereka tidak tahu mengapa dia memilih sekte kegelapan yang jatuh ini. Mungkin beberapa dekade yang lalu, sekolah Singchen sempat berjaya, tetapi setelah pengepungan itu, sekolah Singchen saat ini mengalami kemunduran. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte besar seperti Gunung Donglin? Dia benar-benar menyerahkan Gunung Donglin dan memilih sekte kegelapan. Ketidakpercayaan terlihat di wajah semua orang. 48. Apakah kamu yakin ingin pergi ke sekolah Singchen? Tria parubaya dari sekte Kingshan bertanya dengan tidak percaya. Lelucon yang luar biasa, di satu sisi adalah sekte Ortodoks Utama, dan di sisi lain adalah sekte Iblis yang terpencil. Sulit dipercaya dia akan memilih yang terakhir. Apakah dia tidak memikirkannya? Wangchen hanya mengangguk tegas sebagai jawaban atas pertanyaan dari sekte Kingshan. Dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Melihat Wangchen begitu bertekad, kerumunan itu saling memandang. Orang-orang di atas panggung tidak mengharapkan akhir seperti itu. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kamu sudah menyerah. Tria parubaya dari gunung Donglin menghela nafas sambil menatap Wangchen dalam-dalam. Saat debu mulai menempel di tujuan Wangchen, pemilihan sekte akhirnya berakhir. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Bibit yang sedikit lebih baik telah dipilih oleh sekte besar, menyebabkan sekte kecil merasa sedikit dirugikan. Justru karena inilah kesenjangan antar sekte semakin besar. Yang kuat menjadi lebih kuat, dan yang lemah menjadi lebih lemah. Kerumunan berangsur-angsur bubar, dan diskusi terus berlanjut. Ada yang iri, dan ada yang cemburu. Tentu saja, orang yang paling banyak dibicarakan tetaplah Wangchen. Orang ini, yang tidak disukai oleh orang lain, sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari semua sekte. Ini sudah melampaui ekspektasi semua orang. Siapa sangka dia akan melepaskan begitu banyak kesempatan besar untuk memilih sekolah Singchen. Semua orang terkejut. Wangchen tidak memperhatikan diskusi tersebut. Pilihan adalah pilihan, dan dia tidak akan menyesalinya. Melihat Wangchen, lelaki tua dari sekolah Singchen berkata sambil tersenyum, matanya berbinar, he he. Lumayan, nak, kamu telah membuat pilihan yang tepat dalam memilih sekolah Singchen kami. Kembalilah dan besiaplah, dan ikuti ini orang tua besok. Sekolah Singchen hampir tidak pernah merekrut murid dari luar. Murid-murid mereka biasanya dilatih sejak usia muda. Tapi kali ini, ketika dia melihat Wangchen di klan Han, dia berubah pikiran. Kekuatan tempurnya yang menakutkan dan kemauannya yang ulet sangat menyentuh hati orang tua itu. Orang seperti ini sepertinya terlahir untuk sekolah Singchen mereka, yang membuatnya ingin merekrutnya. Namun, senyuman lelaki tua itu membuat Wangchen merasa kedinginan, membuatnya merinding. Kerumunan di tempat latihan berangsur-angsur bubar. Dalam sekejap mata, hanya tersisa beberapa orang. Setelah beberapa instruksi, lelaki tua dari sekolah Singchen juga meninggalkan tempat latihan dengan dua pria paru baya di belakangnya. Berdiri di tempatnya, Wangchen menghela nafas dan menatap langit biru. Apakah kita akan berangkat besok? Waktu sedikit terburu-buru, hanya dalam satu hari, masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Memikirkan hal ini, hatinya menegang dan dia langsung keluar dari lapangan latihan seni bela diri. Dia harus menyelesaikan masalahnya sesegera mungkin. Namun, saat dia berjalan keluar dari pintu masuk arena seni bela diri, tubuhnya berhenti. Di depannya, sosok dunia lain berdiri dengan tenang. Kroknya berkibar tertiup angin seperti trate salju yang mekar penuh. Han Yuksuan, Wangchen tercengang. Sepertinya dia sengaja menunggunya di sini. Mungkinkah terjadi sesuatu? Dia mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Aroma samar memenuhi lubang hidungnya, memberi Wangchen rasa kakraban. Sudah beberapa tahun berlalu, tapi baunya tidak berubah. Aroma ini membuat Wangchen menjadi linglung sesaat. Pada akhirnya, dia ragu-ragu sejenak dan berjalan lurus ke depan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Han Yuksuan. Setiap kali dia menghadapinya, hatinya akan menjadi sangat rumit dan ada perasaan yang tak terlukiskan. Saat Wangchen melewati gadis muda itu, dia bertanya, apakah kamu benar-benar pergi ke sekolah Singchen? Kamu harusnya tahu tempat seperti apa sekolah Singchen itu. Han Yuksuan melanjutkan dengan lembut. Ekspresinya rumit. Dulu ketika keluarga Wang masih ada, dia telah tinggal bersama keluarga Wang selama setahun. Di sana, dia memiliki pemahaman tentang sekolah Singchen. Aku lebih tahu darimu tempat seperti apa itu. Wangchen mengerutkan kening dan berkata dengan lemah. Dia mengangkat kakinya dan hendak berjalan ke depan. Melihat Wangchen hendak pergi, Han Yuksuan berkata dengan cemas, kamu bisa pergi ke Gunung Donglin. Saya dapat membantumu berbicara dengan mereka. Itu pilihan terbaik untukmu. Aku akan memutuskan urusanku sendiri. Wangchen berkata dengan dingin, lalu mempercepat langkahnya. Kamu, Han Yuksuan dibiarkan berdiri di tempat. Melihat ke belakang sosok yang menghilang, dia membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia benar-benar pergi ke tempat itu? Sekolah Singchen, metode budidaya yang kejam itu. Han Yuksuan tidak bisa tidak khawatir bahwa dia bisa bertahan hidup. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi kesepian. Matanya sedikit redup. Dia tahu bahwa Wangchen masih kesal. Dia membenci tindakan ayahnya dua tahun lalu. Dia membenci dirinya sendiri karena berdiri di pihak dan tidak menentangnya dua tahun lalu. Namun, dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan ayah dan orang yang lebih tua meskipun dia sangat menentangnya. Bocah sialan itu. Tanpa dia sadari, di sudut tersembunyi di tepi arena seni bela diri, sepasang mata dingin menatap tajam ke arah Wangchen saat dia pergi. Niat membunuh muncul dari matanya, dan kemudian dia segera mengikutinya. Berjalan di depan, ekspresi Wangchen sedikit sedih. Memikirkan ekspresi Han Yuksuan menjadi lebih rumit. Memikirkan semua yang terjadi dalam dua tahun terakhir, dia sepertinya satu-satunya di keluarga Han yang masih peduli padanya. Apakah itu untuk menebus perbuatan ayahnya? Dia jelas-jelas membenci keluarga Han, tapi mengapa setiap kali dia menghadapinya, dia tidak bisa merasakan sedikitpun kebencian di hatinya. Kapanpun dia menghadapinya, hatinya tidak bisa tenang. Mengapa selalu begitu rumit? Mungkinkah dia masih merindukan gadis muda yang mengikutinya kemana-mana dan bertingkah seperti anak manja? Dia menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya dengan keras, membuang pemikiran ini ke samping. Dia mengambil langkah besar ke depan, seolah ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin, untuk melepaskan diri dari tatapan rumit itu. Saat keluar dari akademi, Wang Chen berbalik untuk melihat pintu besar di belakangnya. Dia menghela nafas dalam hati. Ini mungkin terakhir kalinya dia datang ke sini. Kapan dia bisa kembali lagi? Dia telah menghabiskan dua tahun di sini, dan itu juga dua tahun diejek. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya sekejap mata. Dia telah melalui dua tahun ini, dan hari-hari yang paling pahit telah berakhir. Apa yang tersisa? Yang tersisa hanya akan menjadi semakin manis. Sekolah Singchen, memalingkan kepalanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini akan menjadi titik awal baru baginya. Berjalan di jalan utama Clear Breeze City, merasakan suasana hangat, merasakan lingkungan yang ramai, hati Wang Chen senyap seperti air, tanpa sedikitpun nostalgia. Kemakmuran seperti itu sepertinya masih terlalu jauh baginya saat ini, dan ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk dia lakukan. Meninggalkan Clear Breeze City yang ramai, dia sampai di pinggiran kota. Melihat pegunungan hijau dan air jernih di kejauhan, Wang Chen menghela nafas lega. Tampaknya lingkungan tenang seperti inilah yang paling dia sukai. Saat dia bergerak maju, jumlah orang di jalan berangsur-angsur berkurang dan dalam sekejap, hanya Wang Chen yang tersisa di jalan kosong. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas, berdiri tepat di depan Wang Chen, seringai dingin di wajahnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Dia buru-buru mundur dua langkah, inti sejati di tubuhnya melonjak dan berkumpul. Dia sedikit membungkukkan punggungnya, tubuhnya seperti binatang buas yang memburu mangsanya, meringkuk, siap berperang. Kamu berasal dari istana langit ungu. Melihat orang yang datang, Wang Chen bertanya dengan dingin. Dia mengenali orang ini. Dia berasal dari istana langit ungu, orang yang mengikuti di belakang wanita berkerudung untuk berpartisipasi dalam pemilihan materi. Kenapa dia datang ke sini? Apa tujuannya? Melihat sikap agresif orang di depannya, Wang Chen menjadi lebih berhati-hati. 49. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam sambil melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di hutan. Apa hubunganmu dengan Han Yuksuan? Pria itu tidak menjawab pertanyaan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan dingin dan bertanya. Mendengar ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia sangat muat dengan nada dingin itu. Itu bukan urusanmu. Tidak masalah jika kamu tidak menjawab, karena setelah hari ini, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Tentu saja, Yuksuan tidak akan pernah melihatmu lagi. Kata-kata Wang Chen membuat wajah Ling Feng menjadi dingin. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil mencibir. Setelah hari ini, aku akan pergi ke sekolah Xing Chen dan tidak ada hubungannya dengan istana langit ungu mu. Tentu saja, kita tidak akan bertemu satu sama lain. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan lemah. Sekolah Xing Chen, hahaha, itu hanyalah sekte kegelapan yang telah jatuh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan istana langit ungu milikku? Sedangkan bagi Anda, saya tidak keberatan membasmi iblis sekte kegelapan Anda demi jalan lurus saya. Orang mati tidak akan pernah melihat Yuksuan lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Ling Feng tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Bunuh aku. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengetahui tujuan perjalanan orang ini. Ternyata itu karena Han Yuksuan. Sepertinya dia tertarik pada Han Yuksuan. Ketika dia sedang berbicara dengan Han Yuksuan di pintu masuk arena seni bela diri, orang ini seharusnya melihat semuanya dan kemudian mengikutinya ke sini. Dia ingin membunuhnya karena masalah sekecil itu. Apakah ini jalan yang benar? Itu konyol. Lin Zhan benar. Apa yang disebut sekte kegelapan dan jalan lurus hanyalah kata-kata mereka sendiri. Jalan yang benar belum tentu terbuka. Tidak ada kekurangan penjahat berbahaya seperti itu. Mereka bahkan lebih buruk dari sekte kegelapan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen langsung menjadi dingin. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mengambil nafas dalam-dalam, seluruh tubuh Wang Chen menegang dan dia berteriak dengan dingin. Ada ruang terbuka di sekelilingnya. Tidak mungkin untuk bersembunyi. Sepertinya dia hanya bisa bertarung sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak, dan energi asal sejati yang menenangkan tubuhnya dimobilisasi, membanjiri setiap bagian tubuhnya. Badan pemurnian peringkat enam berani bersikap sombong di depanku. Ceroboh. Melihat Wang Chen masih berniat melawan, Ling Feng mendengus dingin dan tiba-tiba menerkam ke arahnya seperti seekor citah. Telapak tangan transformasi naga. Dengan teriakan dingin, Dragon Palem tahap pemula tingkat mendalam ditampilkan dalam sekejap. Tangannya terkepal erat, dan suara renyah tulang yang bergesekan satu sama lain terdengar. Kakinya berkedip terus-menerus, meninggalkan serangkaian bayangan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Wang Chen. Tinju yang menghancurkan gunung. Wang Chen secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan ketika dia melihat serangan lawannya yang mengancam. Dia mengeluarkan teriakan ringan, dan kekuatan batin sejatinya langsung mengalir ke seluruh lengannya dan melesat ke depan. Usaha yang sia-sia, sudut mulut Ling Feng melengkung menjadi cibiran menghina ketika dia melihat Wang Chen benar-benar membalas. Sosoknya bersinar, dan dia langsung menghilang dari pandangan Wang Chen. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah menekan spons, memberikan perasaan lemah dan tidak berdaya. Bang! Segera setelah itu, kekuatan besar mengalir dari lengannya ke seluruh tubuhnya. Telapak tangan lawan semuanya mendarat di tinjunya. Mengikuti lengannya, kekuatan dahsyat langsung meledak ke dalam tubuhnya, seolah-olah sebuah bom hendak merobek tubuhnya. Ah! Dengan rangan teredam, sosok Wang Chen terbang mundur dengan cepat. Dia dengan keras menabrak pohon besar 10 meter di belakangnya. Menderita dampaknya, pohon besar itu langsung terbelah menjadi dua karena kekuatan benturannya, dan tumbang dengan benturan yang keras. Suara retakan yang tajam terdengar. Poci! Sekali lagi merasakan sakit di organ dalamnya yang terkoyak, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Seniman bela diri. Merasakan kekuatan lawannya, Wang Chen diam-diam terkejut. Dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sasaran orang ini. Di saat yang sama, dia bahkan lebih marah. Mungkinkah karena dia telah mengucapkan beberapa patah kata kepada Han Yuksuan yang membuatnya ingin membunuhnya. Atau mungkinkah orang-orang sale begitu sombong. Dengan senyuman mencela diri sendiri, Wang Chen berdiri dengan susah payah. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan kakak tertuanya. Para lelaki keluarga Wang, bahkan jika mereka mati, mereka harus berdiri tegak. Merasakan sakit yang menyayat hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan? Apakah ini perbedaan keduanya? Dia sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Dengan keras menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya menunjukkan rasa kengganan yang mendalam. Melihat penampilan Wang Chen yang terluka parah, Ling Feng mencibir dengan sedikit rasa jijik. Tidak satu pun gerakan. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju Wang Chen, dengan sangat santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Ling Feng perlahan berjalan ke arahnya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman mencela diri sendiri. Bahkan tidak satu gerakan pun. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Ling Kun belum lama ini. Sekarang, kalimat ini digunakan padanya. Di matanya, dia tidak lebih dari seekor semut. Apakah ini cara dia melihatnya? Di benua Tianyuan ini, kekuatan adalah kunci dari segalanya. Kekuatannya sendiri masih terlalu kecil dan dia masih membutuhkan kekuatan. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menenangkan dirinya. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia melihat sekeliling. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Memikirkan hal ini, matanya mengeras. Dia tahu bahwa dia hanya bisa berjuang sampai akhir. Di bawah pengejaran seorang seniman bela diri, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia bukan tandingan Ling Feng, bahkan jika dia mati, dia harus menggigit sepotong dagingnya. Sekali lagi, mata Wang Chen dipenuhi tekat. Saat Wang Chen bersiap bertarung sampai mati, suara malas Lin Zan terdengar lagi, Nak, kamu pasti lelah hidup. Sampah kecil ini telah memaksamu ke dalam situasi seperti ini. Mengapa kamu masih berjuang sampai mati? Hidupmu terlalu tidak berharga. Tanpa menunggu Wang Chen bereaksi, Lin Zan terus mengejeknya. Solusi apa yang kamu punya? Cepat katakan. Mendengar suara Lin Zan, Wang Chen sangat gembira dan tidak peduli dengan ejekannya. Tampaknya hanya Lin Zan yang punya cara untuk membantunya sekarang. Lupakan saja, aku membantumu kali ini. Masa pelatihan ini dianggap sia-sia. Sial, kamu harus menebusnya. Suara Lin Zan yang tidak menyerah terdengar lagi. Dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain membantu. Begitu dia melakukannya, hasil latihannya akan dianggap sia-sia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan merasa sedikit sakit hati. Dengar, aku akan mentransfer energi dulu ke tubuhmu. Kamu hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Dalam satu serangan, kamu harus mengalahkannya dan segera kabur. Kamu hanya punya kesempatan ini, jika disiasiakan, tidak akan ada lagi. Lin Zan mengingatkannya lagi. Iya saya mengerti. Melihat Ling Feng yang mendekatinya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Sekarang dia tidak cukup kuat, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Istana Awan Ungu. Jika ada kesempatan, dia harus pergi dan melihatnya. Ling Feng, dendam ini hanya dapat diingat untuk saat ini. Saat berikutnya, Wang Chen segera merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhnya. Sungguh luar biasa megahnya, seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Dalam sekejap, meridiannya terisi dan masih terus berkembang. Penjahat Sekte Iblis, kamu bisa mati sekarang. Saat ini, Ling Feng tiba di depan Ling Shan dan mencibir. 50. Wang Chen memandang Ling Feng, yang mendekatinya. Dia bisa merasakan desiran angin dan tinju Ling Feng mendekat ke dadanya. Wang Chen mengerutkan kening. Energi di tubuhnya masih meningkat, dan perasaan meledak-ledak terus menghantam setiap meridian dan sel di tubuhnya seolah-olah akan merobek tubuhnya. Bagaimanapun, energinya bukan dari kultivasinya sendiri, dan tubuhnya tidak dapat menahan beban seperti itu. Wang Chen mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Seolah-olah tubuhnya akan meledak pada detik berikutnya. Sekarang, tiba-tiba, energinya berhenti melonjak, dan suara Lin Shan terdengar. Ling Feng telah tiba di depan Wang Chen, dan tinjunya berjarak kurang dari setengah meter dari dada Wang Chen. Saat tinju hendak mengenai dada Wang Chen, Wang Chen meraung marah. Seolah-olah seluruh kekuatan batin di tubuhnya akan meledak. Dia mengerahkan kekuatan di kaki belakangnya dan menyerang Ling Feng bukannya mundur. Mengepalkan tangannya dengan erat, dia mengaktifkan langkah hantu di bawah kakinya. Pada saat ini, kecepatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Saat tinju Ling Feng hendak mengenai dadanya, tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan dia menghindari pukulan sombong itu. Ling Feng memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihindari dan lawannya secara misterius menghilang dari pandangannya. Hanya ada ruang kosong di depannya, dan tidak ada tanda-tanda Wang Chen. Melihat situasi ini, tubuh Ling Feng sedikit gemetar dan dia dengan cepat melihat ke samping. Dia melihat Wang Chen benar-benar muncul di sampingnya. Bagaimana ini mungkin? Ling Feng berseru kaget. Batu hancur. Mengabaikan keterkejutan Ling Feng, Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk melayangkan pukulan. Kekuatan batin di tubuh Ling Feng terkuras dengan cepat. Seperti yang dikatakan Lin San, dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, seluruh kekuatan batinnya akan habis. Angin kencang dari tinjunya membelah udara dengan suara yang tajam dan menusuk telinga saat angin itu langsung menuju ke kepala Ling Feng. Mata Wang Chen dingin. Telapak tangan transformasi naga. Dengan tergesa-gesa, Ling Feng tidak punya waktu untuk berpikir dan segera memblokirnya. Dia bingung. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana Wang Chen tiba-tiba menghilang dihadapannya? Bagaimana kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat? Apa yang membuat Ling Feng semakin bingung adalah kekuatan pukulan itu sangat luar biasa. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang seniman bela diri di peringkat ke-6 alam pemurnian tubuh. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Memikirkan hal ini, Ling Feng terkejut. Mustahil. Segera, dia menyangkal gagasan ini. Dia baru berusia 15 tahun, seberapa kuat dia. Kekuatan gerakan ini telah melampaui kekuatan seorang seniman bela diri sejati. Itu jelas bukan kekuatannya yang sebenarnya. Benar, dia pasti punya teknik rahasia atau minum obat. Kalau tidak, kekuatannya tidak mungkin meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Memikirkan hal ini, ekspresi ganas muncul di wajah Ling Feng. Bahkan jika dia telah meminum obat atau menggunakan teknik rahasia, itu tidak masalah. Masih ada kesenjangan di antara mereka. Mungkinkah dia bisa terbang ke angkasa? Sambil berpikir, esensi sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak dan mengalir ke tangannya. Cahaya putih menyala di tangannya, memancarkan cahaya seperti kilat. Dengan suara siulan yang membosankan, dia bergegas menuju Wang Chen. Bagus, sekaranglah waktunya. Melihat pihak lain tidak mengelak, Wang Chen tersenyum dingin. Dia sedang menunggu saat ini. Sebelumnya, dia khawatir Ling Feng akan memilih menghindar. Sekarang sepertinya dia terlalu sombong. Mungkin karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri sehingga dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, di matanya, dia hanyalah seorang seniman bela diri di peringkat ke-6 dari alam pemurnian tubuh. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pada saat ini, di bawah pengaruh energi sombong Lin Zhan, kekuatan pukulannya tidak kalah dengan kekuatan serangan seorang seniman bela diri. Meledak. Saat tinju dan telapak tangan hendak bertabrakan, wajah Wang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman yang membuat Ling Feng gelisah. Di saat yang sama, energi tersembunyi di tubuhnya dilepaskan dan dikonsentrasikan pada satu serangan ini. Senyuman ini menyebabkan Ling Feng mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Perbedaan kekuatan ada tepat di depannya, jadi mengapa dia masih menunjukkan senyuman dingin seperti itu? Mungkinkah dia sudah putus asa? Tidak. Apa yang terjadi? Ini, namun, sebelum Ling Feng menyelesaikan keraguannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, dia merasakan ancaman yang mengerikan. Ini merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura Wang Chen telah melonjak ke tingkat yang tidak kalah dengan miliknya. Pukulan itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh pelan. Petir menyambar di kepalan tangan, dan angin kepalan tangan kencang dan kencang. Dalam sekejap, ukurannya tampak diperbesar beberapa kali. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mustahil. Merasakan situasi ini, ekspresi Ling Feng berubah drastis, dan dia buru-buru mengumpulkan semua esensi sejati di tubuhnya ke tangannya. Di saat yang sama, dia menggerakkan kakinya ke samping, menghindari seluruh bagian vital tubuhnya. Boom! Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, angin kencang menderu dan gelombang udara tak kasat mata menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, dedaunan berputar-putar dan debu memenuhi udara. Seperti sambaran petir, suara siulan besar memekakkan telinga. Ah, karena lengah, Ling Feng mundur dengan keras, dan suara patah tulang terdengar dari lengannya. Sosok Wang Chen berhenti, dan dia juga merasakan dampak yang sangat besar. Seluruh tubuhnya mundur, tapi dia sudah bersiap, dan situasinya jauh lebih baik. Dengan bantuan serangan balik ini, tubuhnya berjungkir balik di udara dan berakselerasi untuk melarikan diri ke kejauhan. Istana Awan Ungu, Ling Feng. Kali ini, aku, Wang Chen, akan mengingat ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan meminta nasihatmu. Di kejauhan, teriakan marah Wang Chen terdengar. Dalam pukulan tadi, semua esensi sejati di tubuhnya habis, dan energi yang ditransfer Lin San kepadanya juga benar-benar habis. Meskipun dia tahu bahwa Ling Feng terluka saat ini, Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pengejaran. Dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri sesuai dengan kata-kata Lin San. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Penghinaan hari ini, dia pasti akan membalasnya di masa depan. Bajingan, Ling Feng dengan keras menghantam tanah. Mendengar kata-kata yang ditinggalkan Wang Chen, wajah Ling Feng menjadi garang dan dia berteriak dengan marah. Pochi! Dalam kemarahannya, setegup darah keluar, menyebabkan dia menghirup udara dingin. Lengannya patah. Sekalipun dia menghindari bagian vital tubuhnya di saat-saat terakhir, pada saat ini, organ dalamnya telah mengalami kerusakan parah. Saat ini, ada rasa sakit yang membakar, seolah-olah tubuhnya akan hancur. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dengan sangat marah, Ling Feng berteriak sekuat tenaga. Ini adalah pertama kalinya dia menderita cedera seperti itu, dan itu bahkan terjadi di tangan badan pemurnian peringkat 6 yang kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Memasuki tubuh pemurnian peringkat 9 pada usia 17 tahun, memasuki alam bela diri sejati pada usia 18 tahun, dan memasuki alam bela diri pada usia 20 tahun, dia bisa disebut jenius. Sejak dia masih muda, dia telah menjadi pusat perhatian di mana-mana. Selain itu, sebagai murid istana awan ungu, dia lebih unggul dari yang lain. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Badan pemurnian tingkat 6 telah melukainya. Ini membuatnya merasa seperti kehilangan muka, dan hatinya menjadi gila. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.